di minggu, eh harus minggu belum apa-apa ini udah udah lupa nih baru jadi ini masih ada satu ya teman-teman kita ketemu lagi di hebat webinar list mungkin ada yang sedang doang perjalanan seperti aku itu sedang family time ini lagi hawa-hawa liburan kan ya, jadinya mungkin agak megar pagi ini apalagi ini hujan kan dari pagi, pasti lagi musim hujan ya kan, di teman-teman juga apakah musim hujan atau musim apa nih boleh di kolom chat aku dikabari jadi sih level energinya boleh kayak emos boleh aku lagi sedih nih Min hari ini karena gak kemana-mana it's okay misalnya aku lagi senang nih Min karena hari ini bisa ketemu lagi sama sobat listit, ikut hebat lagi boleh, atau mungkin lagi kesel karena sebenarnya masih awal-awal bulan tapi gajian udah habis lagi buat bayar cicilan oke kita tos dulu teman-teman mungkin ada merusul selesai sama tergambang sambil dilanjutkan aktivitasnya ya kita bisa menyimat sambil on cam atau juga off cam sobat listit siapa yang suka stop banyak sayur terus akhirnya jadi layuk atau busuk sama dong jadi sayuran itu kan gak tahan lama ya gak tahan lama lalu kita jadi berpikir gimana caranya ini sayuran kita sekali banyak sekali belanja bisa banyak kemudian bisa ditaruh di kulkas dan bisa sampai ya dua minggu akhirnya kita gak usah ke pasar atau belanja gitu nah cara agar tidak busuk biasanya kan kita ketika food preparation itu dengan cara di frozen dan dari mulai daun bawang terus waktu buncis pokoknya freezer penuh deh sama sayuran selain protein ya kan memang sih memudahkan pasti apakah sayur dan buah beku ini gizinya tetap itu walaupun sudah dibekukan coba please cara penyimpanan ini dinilai lebih praktis karena membuat sayur dan buah memiliki umur yang lebih panjang dan selalu segar meski sudah lama disimpan apakah sayur dan buah yang dibutuhkan memiliki kandungan dan manfaat baik sama dengan sayuran segar yuk kita simak dari ahlinya Coach Holy Fitria SGZ MGZ yaitu ahli gizi lift fit kita kupas tuntas cari ahli gizinya siapkan pertanyaanmu ya Sobat Lisi kepada Coach Holy di persilapan oke Mbak Haira Mbak Haira makasih ya pesempatan dan layarnya ini saya izin share screen dulu hati-hati Mbak Haira ya kalau sampai nyetir oke kita lihat materinya sih hari ini ringan jadi teman-teman bisa sambil disambi ya dengan aktivitas lainnya mungkin ada yang lagi sambil nyantai atau mungkin sambil bahan karena memang materinya ringan tapi cukup bisa diaplikasikan ya buat kita setiap hari nah sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di sesu seminar kali ini karena kita tahu sendiri ya ini kan momennya liburan terus juga weekend pasti banyak yang lagi gak stay gitu ya nah tapi kalau misalnya teman-teman mungkin lagi mengerjakan yang lain sambil makan ini bisa sambil didengarkan dan didisipkan bareng-bareng nah pagi ini kita akan membahas seri yang cukup yaitu terkait dengan buah dan sayuran frozen atau yang bukan apakah masih ada kandungan kita lihat ya jadi trend makanan itu kan sekarang dia banyak yang dibutuhkan misalnya kalau yang paling sering kita ketemu itu adalah sayuran seperti bu cangolong dan wortel yang sudah dibutuhkan lalu kita tinggal memasuk aja jadi kalau dengan kita lebih banyak kondisi makanan yaitu terutama buah dan sayuran dalam kondisi sederhan jadi kalau misalnya ada pertanyaan nih mana sih sebenarnya yang paling bagus buah dan sayuran yang sudah bukukan atau memang yang masih segar kalau kita tinja dari rantai bahan pangan itu sendiri sebenarnya kandungan gizi optimal yang paling optimal pada buah dan sayur itu dia setelah masak atau pemanenan yang pertama jadi kita dapat mineralnya optimal kita dapat antioksidannya optimal vitamin C terutama ya sama B kompleks itu juga optimal ketika di hari pemanenan tapi kan ternyata enggak semua buah dan sayur bisa kita peroleh pada kondisi seperti itu pada kalanya beberapa buah dan sayur-sayur ternyata dia dipanennya sebelum matang lalu distribuskan ke tangan ada juga yang mungkin harus dibutuhkan sehingga memiliki daya simpan yang lebih lama dan bisa dikonsumsi dalam waktu yang lebih lama juga kita lihat lagi nah disini biasanya setelah dipanen kalau untuk buah dan sayur yang di frozen itu atau yang dibukukan jadi setelah dia dipanen nanti dia akan dicuci dulu hingga bersih kalau misalnya yang seperti kacang panjang atau beberapa buah dan sayur ukuran besar seperti buah koli nah dia itu nanti akan dipotong kecil-kecil dulu selanjutnya dibukukan sebelum ke tahap pembukuan ini ada yang namanya tahap blanching jadi blanching itu apa blanching ini salah satu metode yang digunakan untuk dipertahankan ya terutama mempertahankan rasa warna dan juga tekstur dari buah dan sayur kenapa sih harus di blanching sedangkan kita kan bisa ya kalau misalnya habis dicuci lalu langsung dipotongan atau disimpan nah kalau misalnya nggak di blanching lalu kita langsung masuk ke proses pembukuan bisa terjadi perubahan warna dan juga rasa warna cenderung lebih pudar lebih pucat lalu nggak menarik lagi padahal kan itu juga menjadi salah satu daya tarik konsumen untuk mengkonstruksi buah dan sayur nah kita lihat di sini kenapa sih penting ya buat semua orang itu untuk mengkonsumsi buah dan sayur sama dalam jumlah yang memadai kalau dari kemenket situasi kita akan direkomendasikan mengkonsumsi buah sebanyak 2-3 porsi per hari lalu sayurkan 3-4 porsi per hari tujuannya salah satunya adalah untuk minimalisir atau menurunkan risiko penyakit degeneratif di kemudian ini ada salah satu selama 10 tahun jadi selama 10 tahun itu respondentnya atau orang-orangnya itu mengkonsumsi buah dan sayur sesuai dengan rekomendasi nah lalu dilihat apakah ada potensi penyakit jantung ternyata baik yang mengkonsumsi sayuran dan buah yang mentah lalu atau mungkin yang dimasak ternyata mereka itu lebih memiliki resiko rendah terhadap potensi terjadinya penyakit jantung di kemudian hari jadi long term ini ya jadi setelah 10 tahun itu ternyata dilihat orang yang konsisten dengan buah dan sayur ternyata dia lebih rendah resikonya mengalami penyakit jantung dibandingkan dengan subjek atau respondent yang tidak mengkonsumsi buah dan sayur nah lalu selanjutnya kita cek lagi nih bagaimana perbandingan gizi dari buah-buahan dan sayur yang masih fresh lalu yang dibekukan atau mungkin bahkan yang adakan sekarang buah-buahan seperti dikalengkan atau mungkin diawetkan dan metode penambahan pula pun garam yaitu dicek kandungan vitamin B dan C lalu juga senyawa fenolik kenapa senyawa fenolik karena selain serat ternyata kita itu konsumsi buah dan sayur tujuannya juga untuk menambahkan atau memperoleh senyawa antioksidan senyawa fenolik ini dia merupakan salah satu senyawa antioksidan yang memiliki peranan penting bagi nah setelah dicek ternyata beberapa baik yang sayuran yang fresh maupun yang frozen dia tidak banyak mengalami perubahan kandungan besi kalau untuk yang di frozen memang dia akan mengalami perubahan sama penurunan kandungan vitamin C vitamin B dan senyawa fenol tapi kalau untuk kalorinya protein karbo dan jenis lainnya itu cenderung tetap jadi memang vitamin B vitamin C dan senyawa fenolik ini dia adalah senyawa volatil yang ketika dia terkena suhu tinggi baik nah itu ada potensi mengalami berada atau kerusakan sehingga jumlah kandungan dalam bahan tangannya itu mengalami penurunan seberapa banyak si turun atau berkurangnya kandungan dari ketiga senyawa tadi ya yaitu vitamin C vitamin D juga senyawa fenolik atau antioksidan pada buah dan sayur yang di frozen ya atau dibukukan karena sebelum dibukukan dia kan di blenching dulu jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan blenching di rumah itu caranya teman-teman bisa merebus ya jadi buah-buah dan sayur-sayuran yang sudah dibersihkan itu dimasukkan ke dalam air selama 1-3 menit setelah itu langsung diangkat setelah diangkat langsung dimasukkan ke dalam air es atau air yang dingin sehingga proses pemangatangannya itu berhenti nah selanjutnya baru teman-teman bisa packing atau bisa masukkan ke dalam kontainer untuk disimpan dan untuk dikonsumsi dalam beberapa hari kedua potensi kerusakan ketiga senyawa itu yaitu vitamin D vitamin C dan juga senyawa fenolik yang ada di buah dan sayur ketika di blenching adalah 10-80% nah ini bervariasi tergantung seberapa banyak sih buah dan sayur yang kita rebus lalu juga suhunya apinya nah tapi rata-rata adalah 50% ini dia akan hilang atau turunkan nah proses blenching ini dia memang menyebabkan kehilangan senyawa antioksidan vitamin D dan juga vitamin C tapi untuk kandungan sergisi makhluk lainnya dan juga terutama serat pengannya ini cenderung stabil jadi ya sama aja sebenarnya antara yang fresh dan juga yang bututan nah ada juga beberapa studi lain ya jadi di studi ini misalnya ya di tingjau yaitu terkait dengan kandungan senyawa antioksidan lalu komposisi dari sejaran yang segar lalu sayuran yang dipasukkan atau di frozen lalu dimasukkan ke dalam jar kaca dan juga di kalengkan nah ini dari yang fresh untuk yang frozen nah kita bandingin dulu dari yang fresh dan frozen untuk yang fresh tentu kan gak ada pengurangan atau penurunan kandungan yang apapun ya baik itu yang vitamin D C maupun senyawa tapi kalau misalnya yang di frozen ini ada yaitu ketiga senyawa contohnya disini ada dalam studi ini yang digunakan adalah kacang polong dan bayang kalau misalnya di blenching nah kacang polong itu dia senyawa antioksidannya turun sebanyak 30% sedangkan kalau bayang ketika dia di blenching nah itu senyawa antioksidannya turun 50% untuk kandungan gizi yang lain bagaimana kondisi kandungan gizi yang lainnya itu jarum tetap jadi misalnya setelah di blenching dimasukkan ke dalam atau fixture pada suhu 20 derajat itu kandungan di blenching tidak ada yang mempunyai terus sampai hanya di ketiga senyawa itu sendiri nah ini contohnya beberapa jenis sayur-sayuran ada brokoli ada kemang ada jagung terus juga ada kacang polong lalu ada bayam dan juga ada beberapa kabuan misalnya disini blueberry dan strawberry ini dilihat karakteristik antioksidannya ketika dia masih fresh fresh disini yaitu ketika yang utuh dengan ketika yang dia disimpan di biasa lalu di ini memang untuk kandungan senyawa fenoliknya mengalami penurunan atau senyawa fenolik ini merupakan salah satu komponen antioksid jadi sebaiknya kita ini mengkonsumsi yang mana nih yang sedar atau yang present nah ini kan sebuah pilihan ya pilihan untuk mengkonsumsi buah dan sayur itu tergantung dari keburukan kalau misalnya kita bisa mempunyai atau copy label waktu yang lebih lama langsung memasak mengkonsumsi tanpa baik mengerjakan lain dipilih yang segar tapi kalau misalnya memang ada jadwal-jadwal lain nah kadang kan kita juga perlu membuat quickly meal preparation jadi lebih baik juga dibuat frozen asalkan kita gak skip nah yang paling penting ini sebenarnya bukan yang pilihan segar atau yang dibutukan tapi jangan sampai kekurangan asupan buah dan sayur karena mengkonsumsi buah dan sayur buku itu lebih baik sebenarnya ya daripada gak sama sekali mengkonsumsi baik demikian yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya kembalikan ke Mbak Haira suksesi tanya jawab oke terima kasih Coach Holly luar biasa jelas sekali ya jadinya kita semakin tahu apa kandungannya ada di dalam sayur dan efeknya ketika dipanaskan kemudian dibekukan dipersiapkan untuk food preparation gitu kan supaya lebih awet juga tentunya juga gizi-gizi lainnya apakah rusak atau tidak mungkin ada yang masih bingung soal sayuran frozen atau buah frozen ini atau mungkin ada bisa kita bahas soal buah ini ya Coach ya buah yang di dehidrator juga ya Coach ya buah kering gitu apakah juga masih oh yang itu juga lagi terang kalau betul itu gimana Coach nunggu kalau Sobat Listit yang lain menyiapkan pertanyaan itu kan saya juga kemarin baru makan jadi dapatkan dari Malang semuanya strawberry sama apa strawberry sama apel Malang yang di free-seating jadi menirip banget kayak kritik saya selesai itu cuman bentar cuman bedanya tuh kayak gitu gak ada akhirnya sama sekali jadi itu kan free-seating itu salah satu proses pengawetan juga nah diawetkan kan tujuannya salah satunya agar daya simpannya lama lalu juga itu salah satu strategi produsen ya jadi biar bisa mencantumkan label tanpa pengawet bulatan ya kan nah kemarin tuh saya dibawain tuh oleh-oleh lumayan banyak itu isinya apel sama strawberry yang di freeze-drying masanya gede tapi isinya sedikit pas saya konsumsi itu dia emang rasanya mirip masih mirip dengan buah aslinya jadi asem banget kalau yang apel itu masih agak manis tapi memang padar airnya itu udah turun feeling saya itu masih bawah satu persen ya soalnya kalau makin tinggi kadar berarti proses pembusukannya juga makin cepat nah selain itu dasimannya juga makin lengkap lalu yang kedua itu itu merupakan salah satu cara ya jadi kan kalau misalnya kita makan teripik atau buah-buahan yang diolah itu kan tentu ada penambahan seperti mungkin terigu lalu gula garam lalu misalnya kalau diolahnya dengan cara digoreng atau di deep fry itu ada tambahan lemaknya tapi kalau misalnya dibuat freeze-drying nah tentu kan tanpa pengawet lalu juga lemak dari proses deep fry itu bisa dihilangkan makanya kenapa sekarang banyak buah-buahan yang di freeze-drying dan dijadikan cemilan kalau dilihat dari kandungan isinya yang pasti itu vitamin D C sama antioksidannya hilang karena sudah dikeluarin semua tapi seberapa banyak atau seberapa besar tenta sehilangnya itu harus ditinjau lagi kayak tadi ternyata kalau yang di frozen itu beda-beda misalnya di kacang polong ketika dia dijadikan frozen itu yang hilang 30% untuk dioksidannya perlu untuk bayang bayang sendiri 50% ternyata hilangnya kalau misalnya freeze-drying kan dia metode yang beda lagi jadi harus dicari seberapa banyak di proporsi hilang jadi ketika kita mengkonsumsi buah kering yang freeze-drying itu yang kita dapet apa yang kita dapet ya seratnya seratnya masih ada korbo masih ada ya sisanya hilang tapi itu better sih menurut saya daripada yang diolah dengan cara ditainya kayak misalnya pisang yang ditainya itu lebih tinggi tentu kalau jadi alternatif cemilan daripada chip gitu ya daripada ciking gitu kan yang kriuk-kriuk kan orang Indonesia jadi alternatif rekreasional aja karena jadinya ini ya coach menghilangkan sebagian dari vitamin itu kan coach manfaat dari buahnya juga kita kurang dapet gitu kalau untuk sesekali gak apa-apa sih Mbak Haira soalnya kan itu better ya tapi kalau untuk konsumsi buah harian ya tentu sangat disayangkan mending kita konsumsi yang fresh-nya aja fresh lebih baik gitu ya teman-teman mungkin teman-teman ada yang penasaran juga ingin menanyakan tentang buah dan sayur frozen atau yang apa jadi namanya coach drying ya coach ya yang fresh ya yang disayang oh boleh iya benar itu namanya oke ada yang ingin bertanya soal itu atau mungkin cara mengawetkan makanan yang lebih mengawet dan tidak berkurang gizinya itu kira-kira apa ya mungkin coach alih punya alternatif lain ya jadi kalau untuk mengawetkan buah dan sayur ya memang sih pilihan yang terbanyak selain dionsumsi secara fresh adalah tadi dibuat frozen karena kalau di frozen itu kita cuma perlu blanching 1-3 menit terus dimasukin kita air yang dunia kalau kita bisa packing nah minus 4 derajat bisa tahan selama 3 sampai 10 hari tapi kalau misalnya minus 20 derajat dia bisa tahan sampai 1 tahun itu kan juga paling oke dibandingkan kita memilih yang dihasinkan apalagi yang dibuat maksudnya oke jadi tuh sama please setelah belanja langsung sayurannya jangan disimpan langsung di kulkas gitu tapi kita blanch dulu ya kan supaya lebih awet kita masukin ke wadah-wadah tertutup kalau bisa pakai kertas juga gitu biasanya tuh kalau menyimpan cabai-cabai atau bong-bongan juga pakai kertas gitu tapi coach yang ini masalahnya sebenarnya bukan di sayuran ada pertanyaan satu lagi ya tapi menyimpan rumpah nah menyimpan rumpah ini kan kalau masuk kalau gak masuk kulkas juga pelot gitu ya istilahnya kalau masuk kulkas itu rumpah malah berjamur gitu coach itu gimana tuh kalau menyimpan rumpah nah kalau rumpah kalau misalnya disimpan di kulkas bisa bawahnya akhirnya dikitalasi dengan kisu makanan nah atau kalau itu memang rumpah yang untuk dikonsumsi sebagai minuman ya misalnya minuman seperti kita ambil disimpan di suhu ruang aja itu udah karena kalau misalnya selamaan disimpan di suhu yang terlalu rendah juga kan nanti ya malah datang potensi tumbuhnya mikroba ya ada jamur-jamur ketika abu oke jadi cukup di suhu ruang aja gitu ya mungkin manajemen dari stoknya ini jangan terlalu banyak gitu jadi kayak ngeborong sekaligus terus disimpan dalam waktu yang lama juga gak baik itu apa namanya jadi kita harus kirakan juga belanjanya jangan kebanyakan ya karena mager pasarnya mager belanja berkali-kali jadi kita stok sampai rempah atau misalnya ingin nyetok sayuran sampai banyak gitu berbulan-bulan karena itu tuh kadang misalnya hari-hari libur juga gak dateng jadinya kita daripada gak ada sayur jadi pilihan untuk nyetok-nyetok itu jadi alternatif gitu gitu sobat listit ini ada pertanyaan di kolom chat kita cek dari Mbak Farwati Chandra coach bagaimana nih mengantisipasi cara menyimpan di freezer untuk daging makanan beku dan lain-lain apakah aman disimpan dalam satu freezer tapi beda storage gitu oke jadi kalau misalnya tempat penyimpanan pekunahnya satu lebih better di pisah ya storage-nya dan itu penataannya juga jangan silang Mbak jadi kayak misalnya di sebelah paling kirinya misalnya untuk yang daging ya terus misalnya paling kirinya untuk buah-buah buah dan sayur yang makanya kan kita sering buka juga lalu gak tahu juga ada cross-contamination ya atau kontaminasi silang dari dagingnya ke sayuran jadi memang bisa iya iya ya kadang jadi suka minimal merubah baunya gitu loh dan sayurannya juga jadi tidak face lagi kalau misalnya storage-nya itu disatuin sama sayuran bagaimana Mbak Fero apakah terjawab atau ada tanggapan boleh langsung dianggungit aja oke coach oke cukup mungkin dari sobat listit yang lain ada nih di kolom chat dari menurut kalau soal yang juice atau cold press gitu gimana coach masih ada kandungan gizinya ke apa benar ketika di juice jadi pecah gulanya oh iya nih coach lagi tering juga nih pakai slow juice cold press ya sama Mbak jadi masih ada kandungan gizinya lalu kan kalau membahas kandungan giz itu bukan cuma kalori sama gulanya ya tapi kan ada antioksidan ada vitamin ada mineral lalu juga kalau misalnya yang kita yang di panit air ya juga ada antioksidan nyawa antioksidan itu banyak ada total fenolik ada senyata juga lalu ada karoten nah bahkan dari warnanya yang beda-beda aja kita bisa dapat antioksidan yang beda misalnya kalau ada warna merah nih di stroberi ternyata dia ada likopennya nah lalu di buah lain juga gitu misalnya ada paratonelitnya itu beda-beda jadi masih ada tapi memang tidak sebanyak atau seutuh pada kondisi dia yang masih fresh gak apa-apa dikonsumsi oke kan kalau seratnya gimana sekarang kan kita nyari airnya tapi seratnya dibuang seratnya apa masih ada kalau seratnya disaring kan serat juga ada dua jenis ada yang larut ada yang gak larut jadi tergantung berapa banyak kalau serat larutnya ada tapi kan kemungkinan kecil ya atau sedikit dibandingkan ketika kita konsumsinya itu semua kayak misalnya kita bikin green juice kan kadang kalau misalnya awal-awal ada flatulence dikonsumsi itu kan biasanya orang lebih memilih untuk disaring diambil airnya aja tapi dia gak dapet seratnya maksudnya gak dapet seratnya bisa bertahap misalnya diberi seratnya dimulai dari 25% lalu naik 50% 75% kita udah terbiasa konsumsi langsung kayak semutih gitu oke itu untuk serat ya coach ini satu pertanyaan penasaran juga ke cold fresh juice kalau misalnya pengen gula dari coach lebih kenapa Mbak Ira pengen gula dari coach oh gula darah oke iya kalau misalnya kita bikin cold fresh juice nih nah terus kita murni pakai buah-buahnya aja kalau di buah-buahan kan gulanya jadinya fructosa ya jadi kalau misalnya nggak ada penambahan yang lainnya ya itu akan tetap seperti kita membuat sebuah kata umumnya tapi kalau misalnya kita tambahin trimmer kita tambahin gula mungkin ditambahin madu nah itu beda jadi ada pengaruhnya juga terhadap kadar bulan terus terus kalau kita ngomongin kadar gula darah ini pengaruhnya banyak Mbak Ira soalnya kita setiap orang itu punya potensi sama kadar yang beda-beda karena aktivitasnya beda lalu kebutuhannya beda konsumsinya juga beda jadi nggak bisa dipatok hanya dengan satu kali aja dia mengkonsumsi satu jenis makanan tapi dalam satu hari dari in world dia konsumsi apa aja nih gitu bisa jadi gula darahnya tinggi padahal dia cuma konsumsi baru konsumsi misalnya ya cold prices sekali eh ternyata sebelum-sebelumnya dia sudah mengkonsumsi makanan lainnya ya ternyata indeks glycemicnya juga tinggi terus juga tergantung nih jenis buah apa yang dipakai ada beberapa jenis buah-buahan yang ternyata dia punya kadar indeks glycemic tinggi misalnya apa semaka lalu pisang yang terlalu matang kan kalau pisang yang terlalu matang kan cenderung dibekuin ya nah itu kalau misalnya buat sarapan atau buat usia produktif atau yang di tengah-tengah itu gak apa-apa karena pagi kan dia aktivitasnya padat ya jadi butuhkan gula yang cenderung lebih tinggi tapi kalau misalnya untuk dewasa akhir lansia buah-buahan seperti itu yang gak direkomendasikan gitu ya kecuali memang pasifit atau mungkin olahraganya dia teratur atau dia memang hajin-hajin itu gak apa-apa oke jadi soal pengaruh ke gula darah ini tergantung apa yang menggantung ya iya betul-betul tergantung sensitivitas insulin juga tiap orang gitu kan ya betul iya dan kalau misalnya kita ngomongin sensitivitas insulin kan setiap orang beda-beda ada yang punya pola makan memang dia udah terbiasa makan buah-buahan dan sayur ada yang enggak gitu jadi ketika yang gak biasa dikasih ya mungkin kecenderungan nanti kader buruknya naik tapi kalau yang enggak atau yang aktivitasnya tinggi ya cenderung nanti tetap stabil gitu Mbak Haira oke sudah jelas ya disini Mbak Nur apakah ada tanggapan atau cukup semoga tidak puas ya jadi ada semangat untuk mencari lebih lagi gitu karena kesempurna hanya milik Allah gitu ya sobat listfeed oke waktu sudah menunjukkan pukul 11 kurang nih sudah 100 ribu peserta yang hadir luar biasa semangat sekali terima kasih antusiasmenya terima kasih nih sobat listfeed yang sudah hadir mohon maaf apabila ada salah kata kita tutup aja ya coach jadi sobat listfeed kesimpulannya buah sayur frother itu sangat membantu kita untuk bisa konsisten gitu ya makan sayur dengan zat gizi yang utuh dan tidak banyak terbuang bagaimana juga cara pengolahannya itu tepat atau enggak gitu ya seperti di-blunch dulu tadi kata coach olive kemudian di-bersihkan dulu terus pakai alas apa tadi supaya tidak berjambur gitu ya supaya tidak layu gitu ada alas kertas ada alas tisu jadi berbagai cara bisa dimaksimalkan gitu untuk food preparation ini ada protein juga ada sayur ya vegetable preparation gitu sebetisfeed dan mungkin tadi bisa nanti bisa disimak kembali webinarnya di youtube dan mungkin nanti ada banyak pelajaran mungkin ya ada banyak ilmu dari coach olive yang mungkin bisa dilihat-lihat ulang seperti apa sih tadi yang disebutin di webinar tadi ya kan maksudnya lupa dan belum mencatat bisa disimak kembali gitu sobat list terima kasih semuanya bila ada salah kata selamat liburan semuanya selamat 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 yuk kita foto dulu semuanya oke yang mau on cam teman-teman boleh yuk mbak Riska on cam dari tempat kerja ya iya nih jadi di belakang backgroundnya temen-temen soalnya lagi dibanggar yang macam live iya oke udah siap ya yuk satu dua tiga oke lagi ya bentar satu dua tiga oke makasih kosoli makasih teman-teman semua terima kasih terima kasih semua walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh